Halo everyone, balik lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada part 4 ini, saya akan membahas tentang tipe data yang ada pada javascript. Di dalam javascript ada dua tipe data, yaitu tipe data primitif dan tipe data referensif. Nah, untuk tipe data primitif, biasanya disimpan langsung pada variable yang sudah dideklarasikan. Saya kasih contoh ya. Nah, ini adalah tipe data primitif. Di sini kita menggunakan tipe var, kemudian nama variable-nya adalah nama, dan nilainya adalah nilai. Nah, ini disebut tipe data primitif berupa string. Karakter dari tipe data primitif ini biasanya menyimpan sedikit informasi, dan nilainya itu disimpan di dalam stack memory. Nah, untuk tipe data primitif ini ada beberapa macam ya. Saya contohkan satu persatu. Yang pertama, ada yang namanya tipe data string. Nah, tipe data string itu seperti yang sudah saya contohkan di atas tadi, yaitu misalkan pakai const lah. Nah, sekarang const, nama, sama dengan chopper. Nah, ini adalah tipe data string. Nah, untuk yang kedua, itu ada tipe data yang namanya number. Number ini kalau di bahasa pemrograman python, itu sama seperti integer. Ya, kalau di javascript namanya adalah number. Nah, ini contohnya adalah ada 8 nama variable-nya, kemudian number-nya adalah 20. Nah, ini disebut tipe data number. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya tipe data boolean. Nah, boolean ini hanya berisi dua nilai, yaitu true atau false. Nilainya bisa jadi benar atau salah, atau bisa juga 0 atau 1. Nah, saya contohkan misalkan gil, ini kesepakatan. Kita sepakat atau tidak? Nah, kalau diisi true, berarti kita sepakat gitu. Kalau tidak sepakat, ya isi saja dengan false. Nah, untuk tipe data primitif yang keempat, ada yang namanya null. Null ini adalah tipe datanya tidak ada isinya atau kosong. Dia ada tipe datanya, tapi isinya adalah kosong. Misalkan, saya kasih contoh alamat gini. Address sama dengan null. Nah, dia tipe datanya ada, tapi belum diisi atau isinya adalah kosong nilainya. Jadi, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, ada yang dinamakan undefined. Nah, ini kan sudah kita bahas kemarin nih, sudah pernah kita lakukan. Cuman, untuk undefined ini, kita hanya bisa menggunakan let atau var. Tidak bisa menggunakan constanta. Karena constanta ini tidak bisa dibuat untuk undefined variable. Coba kita menggunakan var. Test gitu. Nah, disini dia belum tahu nih tipe datanya apa. Dan isinya juga belum tahu. Makanya dia akan terdeteksi sebagai undefined. Dan yang terakhir, ada yang namanya tipe data simbol. Nah, contohnya adalah font sim sama dengan simbol. Ada dalam kurung ya kalau simbol. Kemudian baru, titik koma. Nah, itu adalah contoh-contoh tipe data primitif. Nah, untuk tipe data referensi, itu diakses berdasarkan referensinya. Jadi, tidak langsung disimpan melalui variabelnya sendiri. Tetapi, terdapat suatu kunci untuk dapat mengakses nilai tersebut. Nah, biasanya nih, tipe datanya berupa objek atau array. Dan, tipe data referensi ini lebih banyak menyimpan informasi dibandingkan dengan tipe data primitif. Kita contohkan saja, kita menggunakan array yang pertama. Kita menggunakan const. Kemudian, nama variabelnya adalah hobby. Nah, disini menggunakan kurung siku. Karena, datanya adalah array. Misalkan, hobinya ada musik di situ. Kemudian, olahraga. Kemudian, main game. Nah, ini adalah tipe data array. Nah, saya contohkan tipe data yang objek untuk selanjutnya. Kita juga sudah pernah membuat ya, tipe data objek. Kita pakai const alamat. Kita menggunakan kurung siku. Karena, ini adalah objek. Pertama, kita ada kota. Nah, biasanya kalau alamat kan ditanya kota nih. Misalkan, saya isi dengan semarang. Kemudian, biasanya ada data kode pos. Kalau kota ya, kode pos. Misalkan, saya isi dengan 50273. Nah, dua tipe data ini merupakan tipe data referensi. Karena, setiap kita akan memanggil nilai dari isi masing-masing data. Maka, kita harus memanggil indeksnya. Baru kita bisa mendapatkan nilai yang kita inginkan. Misalkan nih, di tipe data array. Jika kita ingin memanggil nilai musik ini. Maka, kita harus memanggil indeksnya. Yaitu indeks 0. Oke, langsung saja saya contohkan. Saya jadikan komentar saja semua. Ya, tidak mengganggu. Kecuali yang array. Saya contohkan di bawah array langsung ya. Kita panggil dengan console.log. Kemudian, di dalam kurung ini, kita harus menuliskan nama variabelnya terlebih dahulu. Dan kita panggil indeksnya yang keberapa. Misalkan, indeks yang ke 0 tadi ya. Kita save. Kita refresh saja. Nah, maka hasilnya adalah musik. Nah, coba kita panggil indeks yang ke 1 gitu. Maka, harusnya yang muncul outputnya adalah olahraga. Nah, dia outputnya muncul olahraga ya. Nah, ini sama nih dengan tipe data yang objek. Oke, saya contohkan saja. Kita ganti yang ini adalah foment. Dan kita aktifkan lagi coding yang ini. Console.log. Kemudian, di dalam kurung ini, kita tulis seperti tadi ya. Nama variabelnya, alamat. Dan kita, kalau di dalam data objek, kita pakai titik. Kita mau tampilkan yang mana nih, kode pos atau kota. Misalkan kota, seperti ini ya. Kita save. Kita lihat outputnya. Maka, yang tampil adalah semarang. Nah, tipe data referensi ini disimpan di heap memory. Yang daya tampungnya lebih banyak. Namun, pemanggilannya lebih lama. Nah, sebelum saya akhiri, saya juga akan mengasih informasi ya. Bagaimana caranya kita mengetahui tipe-tipe data yang ada di javascript. Nah, coba saja. Saya kasih jadi komen semua dulu. Kita lihat satu persatu tipe datanya. Misalkan di tipe data string ini, saya aktifkan dulu. Nah, seperti ini. Kita panggil console.log. Tinggal dalam kurung kita tulis type of. Kemudian, tulis saja nama variabelnya. Misalkan nama seperti ini. Tinggal pakai titik koma. Nah, kita lihat. Maka, dia akan tertampil tipe datanya, yaitu string. Jadi, tipe data variable di atas adalah string. Oke, kita copy. Kita kasih contoh yang lain. Misalkan di tipe data numbers ini. Kita aktifkan lagi di sini. Segal kita ganti type of-nya adalah edge. Oke, kita lihat outputnya. Maka, dia tipe datanya adalah number. Oke, kita aktifkan dulu yang boolean. Kemudian, kita cari tahu tipe datanya. Berarti type of deal. Deal. Kita save. Maka, di situ akan tampil tipe datanya adalah boolean. Nah, sekian pembahasan tentang tipe data pada JavaScript. Jangan lupa saksikan video saya pada part JavaScript selanjutnya. Tetap di channel Autodidak. Tempat kita belajar secara mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.